Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi karo aku ya teman teman ya tentunya di arni tutorial buat teman teman praktisi kaca film dan sticker tentu pernah membeli cutter seperti ini jangan terkecoh dengan harga yang murah kinko ini ternyata ada yang kawi ya teman teman makanya teman teman pernah ngalami buat motong itu susah resiko terbesar adalah kacanya itu bisa baret atau potongannya gak rapi ya nah buat para pedagang saya harap kalian jadilah pedagang yang jujur ya karena pedagang itu tidak hanya di dunia nanti di akhirat kita akan diperdanggung jawabkan bagaimana pencara mengetahui cutter ganko itu kawi atau palsu dengan yang asli nah salah satunya kita amati dari box nya kalau yang di yang original ini dicantumkan alamat website dan sosial medianya sedangkan yang kawi tidak satu pun silahkan kalian cari yang keliling di kotaknya enggak ada ya ini kinko yang kawi ini yang asli ini ada alamat websitenya dan sosial medianya ya dan yang kedua kinko yang ori ini mencantumkan nama produsenya ya made in korea sedangkan yang kawi tidak satupun kenapa demikian kemungkinan kalau mereka mencantumkan nama produsenya tentu menguntungkan pihak produsenya makanya dia tidak berani mencantumkan dan yang ketiga ini yang paling krusial ya teman-teman ya jika enggak ada kotaknya gimana bang cara membedakannya nah kali ini saya akan coba kasih contoh ya untuk membedakan jika tidak ada kotak teman-teman beli eceran silahkan teman-teman amati dari isinya saya ambil dulu contohnya untuk kinko yang ori ini dia cekungannya tidak terlalu dalam ya wah kuku kuku kodo korek kotor ini tidak terlalu dalam ya cekungannya sedangkan kinko yang kawi ini cekungannya dalam sekali ini berbedanya ya jadi teman-teman bisa membedakan jika sebelumnya pernah mempunyai kinko yang asli silahkan dijadikan untuk sebagai silahkan dijadikan sebagai parameter ya ini kinko yang kawi dalam nah itu cara membedakan dari isinya ya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh